Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anakku semuanya Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa Berdoa dimulai Berdoa selesai Bertemu lagi dalam pembelajaran bejokah kelas 4 Untuk pembelajaran hari ini masih menggunakan pembelajaran jarak jauh Karena pandemi covid-19 yang belum selesai Semoga pandemi segera selesai dan kita dapat belajar tata muka seperti biasanya Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu ya Amin Jangan lupa memakai seragam olahraga serta mencuci tangan dan menjaga jarak Jangan lupa presensi dahulu Untuk presensi, anak-anak dapat menuliskan nama lengkap pada kolom komentar ya Untuk hari ini, kita masih di bab 5 yaitu aktivitas kebugaran jasmani Dengan tujuan pembelajaran yang pertama Dengan mengamati video pembelajaran, anak-anak dapat menjelaskan latihan kekuatan untuk kebugaran jasmani dengan benar Yang kedua, dengan mengamati video contoh, anak-anak dapat mempraktikan latihan kekuatan untuk kebugaran jasmani dengan benar Nah, anak-anak kita masuk pada materi yaitu latihan kekuatan Untuk pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah latihan ya Untuk daya tahan tubuh ya Ini ada lari pelan, jogging ya Kemarin latihan sirkuit, kemarin ada lompat tepuk Lari bulat-balik, kemudian ada squat rush Dan juga lari cepat memutari lapangan Ini untuk pertemuan sebelumnya ya Untuk pertemuan hari ini, kita masuk pada latihan kekuatan ya Pada sub pelajaran A, kamu telah mempelajari latihan daya tahan Ya, selanjutnya kamu akan mempraktikan latihan kekuatan Ya, sebelum memulai pembelajaran, mari lakukan kegiatan berikut ya Ayo mencari tahu, carilah informasi mengenai bentuk variasi latihan daya tahan dan kekuatan Informasi dapat kamu cari melalui buku bacaan atau internet Silahkan anak-anak mencari informasi di internet terkait dengan latihan, kekuatan, dan daya tahan ya Kekuatan merupakan kemampuan otot mengatasi beban Kemampuan otot untuk mengatasi beban Kekuatan dalam tubuh harus selalu dilatih Latihan kekuatan memiliki manfaat berikut ini Yang pertama, meningkatkan kemampuan otot dan jaringan Kemudian, mengurangi dan menghindari kesedera saat beraktivitas olahraga Membantu mempelajari atau menguasai berbagai gerakan olahraga Nah, ini adalah manfaat dari latihan kekuatan Kemudian, bagaimana cara berlatih kekuatan untuk meningkatkan kebukaran jasmani Latihan kekuatan dilakukan dengan gerakan dan permainan berikut Nah, yang pertama adalah latihan kekuatan untuk otot tungkai atau kaki Seperti itu Kekuatan otot tungkai dilatih untuk melakukan Dengan melakukan beberapa gerakan Misalnya, jongkok berdiri, naik turun bangku, half squat jump Bagaimana bentuk gerakannya? Mari simak urayan berikut Nah, untuk gambar 5.7 ini adalah aktivitas jongkok berdiri Yang pertama berdiri, kedua jongkok Kemudian yang ketiga berdiri lagi Bagaimana cara melakukan gerakan jongkok berdiri? Yang pertama, posisi awal berdiri tegak Dengan kedua kaki dibuka selebar bau Letakkan kedua tangan di samping badan Gerakan dilakukan dari sikap berdiri ke jongkok Saat berjongkok, tidak sampai ke bawah atau setengah jongkok Gerakan lakukan berulang Nah, kemudian yang selanjutnya Naik turun bangku Kekuatan otot kaki dapat dilatih dengan naik turun bangku setinggi 15 cm Latihan dilakukan secara pergantian naik turun bangku bersama temanku Lakukan gerakan dengan disiplin dan tanggung jawab Bagaimana gerakannya? Amatilah dan praktikan gerakan seperti 5.8 Ya, anak-anak dapat melakukan ya di rumah untuk naik turun tangga ya Atau naik turun bangku seperti itu Boleh ya, bangkunya hanya satu saja Kemudian Yang selanjutnya adalah half squat jump ya Amatilah gambar half squat jump seperti 5.9 Kalau untuk 5.8 ini adalah naik turun bangku Praktikan aktivitas tersebut ya secara disiplin Ya, lakukan ini Ya, di rumah dilawan sendiri didampingi orang tua Amatilah gerakan ya Kemudian bandingkan dengan gerakanmu Ya, ini melawan gerakan sendiri ya anak-anak di rumah ya Ya, anak-anak dapat mengamati gambar 5.9 ya Ini half squat jump Latihan half squat jump dilakukan posisi berdiri Kedua kaki tetap berada di lantai Kedua tangan berada di belakang kepala ya Lakukan gerakan ini dengan disiplin dan tanggung jawab Sesuai abak-abak gurumu ya Sesuai dengan studio contoh nantinya Kekompakan gerakan dengan teman Ya, ini karena dilawan sendiri ya Dilawan sendiri ya anak-anak Kemudian Kamu telah mempelajari latihan kekuatan ototungkai Untuk meningkatkan kemampuanmu Lakukan kegiatan berikut Ya, lakukan kegiatan jongkok berdiri Naik turun tangga dan half squat jump Nah, anak-anak dapat mengamati ya Gambar berikutnya sebagai gambaran Dan dapat mengamati contoh video berikut Nah, berikut ini adalah contoh gerakan untuk jongkok berdiri ya Nah, ini jongkok kemudian berdiri lagi Jongkok berdiri lagi ya Dilakukan selama anak-anak mampu ya Sedangkan berikut ini adalah contoh naik turun bangku ya Nah, anak-anak bisa menggunakan papan kayu atau Ya, yang bisa digunakan untuk naik dan turun Gerakannya kurang lebih seperti ini ya Ya, ini gerakannya naik dan turun Ya, ini karena ada beberapa anak ya Bergantian kalau anak-anak melakukan sendiri di rumah ya Kemudian berikut ini adalah contoh untuk gerakan half squat jump ya Dari berdiri kemudian melakukan gerakannya kurang lebih seperti ini ya Tangan di belakang kepala Kita lihat sekali lagi Ya, untuk gerakannya kurang lebih seperti ini anak-anak dilakukan Semampu anak-anak ya di rumah Selanjutnya setelah latihan kekuatan otot tungkai Sekarang latihan kekuatan otot lengan, bahu, dan dada Apa sajakah bentuk latihan meningkatkan kekuatan otot lengan, bahu, dan dada Kekuatan otot lengan, bahu, dan dada dapat ditingkatkan dengan latihan push up dan pull up Ya, yang pertama push up Push up berguna untuk meningkatkan kekuatan otot lengan, bahu, dan dada Gerakan push up dapat dilakukan ya Sendiri ya, di rumah karena masih pandemi ya, dan didampingi orang tua Amatilah gambar 5.10 ya Anak-anak dilakukan berikutnya, gerakan push up Ini gerakan awal, kemudian ini turun ya Dari gambar 5.10, kamu mengetahui gerakan push up Untuk pelajar putra dan putri tampak berbeda Kalau putri ya, menggunakan lutut ya, disini kalau putra menggunakan tangan dan kaki Kalau putri itu tangan dan lutut ya, lututnya ditempelkan ke lantai atau ke tanah seperti itu Kemudian untuk pull up ya, latihan pull up untuk meningkatkan kekuatan otot lengan Dan latihan pull up dilakukan pada palang tunggal Dapat dilakukan dengan kaki lurus atau ditekuk ya Berikut ini adalah contoh gambar 5.11 Contoh latihan pull up ya, seperti ini Ini palang tunggal, sudah pegang, kemudian diangkat badannya menggunakan lengan ya, ditarik Kemudian badannya naik seperti ini Kemudian selanjutnya untuk latihan kekuatan otot perut ya, tadi sudah Tungkai, lengan, punggung dan dada Sekarang latihan kekuatan otot perut Kekuatan otot perut dapat dilakukan dengan cara latihan sit up, kayang dan duduk selunjur kaki diangkat Sit up dilakukan untuk melatih otot perut Latihan ini dilakukan dengan tidur telantang, kedua lutut ditekuk Kaki bagian bawah dapat dipegang Juga boleh, tidak dipegang juga ya Kedua tangan diletakkan silang di belakang kepala angkat badan Bagian atas mendekati lutut, lalu kembali ke bawah Lakukan gerakan ini secara disiplin dan tanggung jawab Kemudian ada menekuk kaki ke arah dada Gambarnya kurang lebih seperti ini untuk gerakannya ya Kemudian untuk latihan otot punggung Latihan kekuatan otot punggung Baik untuk melatih otot punggung Gerakan ini juga berguna sebagai pemanasan sebelum melakukan olahraga Dan pendingin setelah berolahraga Latihan kekuatan otot punggung dapat dilatih dengan backup Berikut ini contoh gambarnya Nah berikutnya Video contoh ya Untuk kekuatan otot lengan ya Push up, sit up, dan pick up Nah berikut ini adalah contoh gerakan untuk push up Untuk melatih kekuatan otot lengan Bahu, dan dada Ya ini naik, kemudian turun ya Jangan sampai dada menyentuh tanah Kalau laki-laki Ya gerakannya dari tangan dan kaki ini Tapi kalau perempuan ya Lututnya ini ditempelkan ke tanah Ya yang jadi tumbuhan lutut dan tangan Kemudian untuk gerakan sit up Ya gerakannya kurang lebih seperti ini Ya tangannya di belakang kepala seharusnya ya Nah tangannya di belakang kepala seperti ini Lututnya ya ditekuk Kemudian dari bawah naik ke atas Nah berikut ini adalah untuk gerakan backup ya Bisa dilakukan sendiri atau dipegangi Orang tua ya begitu di rumah dilakukan Ya gerakannya ya dengan mengangkat punggung ke atas Ya gerakannya kurang lebih seperti itu Nah yang selanjutnya setelah mempelajari materi Dan mengamati video contoh Ya unjuk kemampuan Mempraktikkan latihan kekuatan Ya latihan kekuatan dapat dilakukan secara Berkesinambungan dalam satu rangkaian Ya bentuklah kelompok yang beranggotakan 6-8 orang ya Tetapi disini anak-anak melakukan sendiri di rumah ya Buatlah pos-pos yang ditandai dengan tiang bendera pada setiap pos Anggota kelompok harus mempraktikkan latihan kekuatan yang sudah ditentukan Ya bisa yang pertama anak-anak melakukan naik turun bangku ya selama 30 detik selanjutnya Untuk latihan sit-up yaitu 60 detik Kemudian setelah sit-up melakukan push-up ya 60 detik setelah push-up melakukan back-up 60 detik ya Jangan lupa Pemanasan dahulu Ya kemudian direkam dan dikirim ke pak guru Ya Penilaian terhadap praktik ini tidak hanya kecepatan Semangat ya Dan ketepatan melakukan gerakan juga mendapat penilaian Oleh karena itu lakukan latihan dengan sportif, disiplin, dan tanggung jawab Jaga iman dengan peribadah Jaga imun dan berolahraga Batu protokol kesehatan Dengan memakai masker, menciwiti tangan, dan menjaga jarak Jika kurang jelas, boleh bertanya ke pak guru Untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa Berdoa dimulai Berdoa selesai Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih